Relawan Sandi Uno bisa menciptakan peluang usaha bagi warga korban gempa di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pemulihan ekonomi warga yang terdampak gempa untuk bangkit kembali. Pasca gempa beginilah aksi dari Relawan Super Sandi Uno saat memberikan trauma healing bagi warga korban gempa di desa Padaluyu, kecamatan Cugenang, Cianjur. Selain memberikan bantuan makanan para Relawan Sandi Uno, mengadakan pelatihan wira usaha membuat jamu sehat kepada ratusan warga yang terdampak gempa. Pelatihan usaha ini dilakukan sebagai cara untuk membangkitkan kembali perekonomian warga yang mengalami penurunan pendapatan pasca gempa. Pelatihan membuat jamu ini diikuti dengan antusias warga, terutama para ibu-ibu. Karena nantinya ilmu yang didapat dari pelatihan jamu ini bisa digunakan para ibu korban gempa membuka usaha sendiri. Dalam rangka memberikan berbagai macam motivasi kepada masyarakat sekitar disini untuk pulih kembali ekonominya. Kita memberikan satu hal supaya mereka sekarang ini masih tinggal di tenda-tenda darurat. Jadi kondisi kesehatan mereka selama ini kita perhatikan dengan memberikan pelatihan membuat jamu. Jadi membuat jamu ini diharapkan mereka bisa produktif juga. Alhamdulillah berkat adanya bantuan dari Supersandi ini buat Kampung Balandongan, Desa Padaluyu, Alhamdulillah sangat membantu sekali masyarakat yang ada di desa khususnya Kampung Balandongan ini. Alhamdulillah tadi pelatihannya sangat menarik ya karena tentang jamu, ya jamu-jamu rempah-rempah yang mungkin kalau di pedesaan sangat banyak. Dan itu sangat bermanfaat sekali selain buat membuka usaha, peluang usaha ke depannya supaya masyarakat bangkit, jamu tersebut bisa juga membuat masyarakat lebih sehat. Selain pelatihan membuat jamu, tim relawan Sandi Uno juga mengadakan hiburan dan tausia bagi warga korban gempa sebagai bentuk trauma healing. Selesai mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan jamu sehat, acara ditutup dengan makan nasi lewet bersama sepanjang 1 km. Heri Setiawan, Bandung TV